Intro Dalam rangka jelang pilkada serentak, salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Sopeng, yakni Andi Maparma dan Haja Andi Adawiah, melakukan kunjungan silaturahmi ke kota Samarinda, tepatnya di rumah kediaman Haji Yusrianto atau Anto Jaya Group, di Samarinda Seberang. Anto Jaya Group ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang angkutan ekspedisi pengiriman barang untuk wilayah Kalimantan Timur, dan bahkan Anto Jaya Group juga memiliki cabang usaha yang bergerak di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Usaha SPBU Anto Jaya Group, selain berada di kota Samarinda juga ada di kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, dan kemudian perusahaan tersebut juga sudah mulai pengembangan usaha ke bidang tambak ikan dan perkebunan. Kunjungan silaturahmi atau tudang sipulung yang dikemas di dalam acara malam ramah tamah calon bupati dan wakil bupati kabupaten Sopeng, Andi Maparema dan Haja Andi Adawiah, yang dipusatkan di Samarinda Seberang, pada Rabu malam 4 September 2024, di rumah Haji Yusrianto owner Anto Jaya Group. adalah merupakan momen yang cukup membawa kesan, utamanya bagi warga masyarakat Sopeng yang berada di kota Samarinda, karena acara silaturahmi itu tidak hanya tudang sipulung, tapi acara tersebut juga menjadi bagian dari reunian. Dalam kesempatan itu, bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Sopeng, Andi Maparema dan Haja Andi Adawiah, dalam acara malam ramah tamah, juga sekaligus mereka berdua menyampaikan program visi misinya sebagai calon bupati dan wakil bupati Sopeng. Saya melakukan silaturahmi bersama Bunga Gidawi dan tim pemenangan saya, tentunya kepada Sumpulolota atau Sopeng atau Samarinda. Jadi saya tidak datang di sini untuk ketemu dengan KKS. Jadi saya tidak datang untuk ketemu KKS, karena KKS itu tidak boleh dibatkan politik dan tidak boleh dibatkan dalam politik. Karena itu adalah organisasi kita bersama, semua calon, semua apa, semua berhak untuk KKS. Jadi saya datang di sini bukan atas nama ketemu dengan KKS, tapi engkak-engkak loka kompromali biye, tentunya loka mewisir untuk Sumpulolota Sopeng ke Samarinda. Kemudian di kesempatan itu juga, Andi Maparema menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada warga Sopeng yang ada di Samarinda, karena menurutnya mereka cukup kompak dan bersatu serta guyup rukun dalam kebersamaan. Jadi saya sementara saat ini berada di Samarinda, Alhamdulillah kami disambut baik dengan Sumpulolota Sopetak di Samarinda dengan sangat antusias dan luar biasa. Dan saya pribadi menilai bahwa kekompakan dan kebersamaan Sumpulolota Sopeng di Samarinda sangat-sangat luar biasa. Bukan cuma banyaknya bertumpul, tapi keakaraban mereka itu sangat-sangat sekali dekat. Jadi saya sangat bersyukur sekali, selalu keluarga Sopeng, melihat keluarga kita di Samarinda begitu kompak, begitu bersatu, bersatu padu, untuk menjalin sulat jurahmi sesama orang Sopeng di Samarinda. Sementara itu bakal calon wakil Bupati Sopeng, Haji Andi Adawiyah, juga menyampaikan rasa senang dan bahagianya kepada seluruh warga Sopeng yang ada di Samarinda. Ia menilai warga Sopeng di Samarinda cukup bersatu dan kompak. Alhamdulillah, senang dan bersyukur sekali dengan adanya kebersamaan, dengan adanya silaturahmi, dengan orang Sopeng yang tinggal di Samarinda ini. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama bagaimana memajukan Kabupaten Sopeng, yang kita tahu bahwa Sopeng ini adalah milik kita semua. Bagaimana kita bisa memikirkan Sopeng ke depan lebih maju, lebih adil, lebih merata dan sejahtera. Itu masukan-masukan dari warga Sopeng yang ada di Samarinda, yang sangat kita harapkan dari dukungan-dukungannya, sehingga Alhamdulillah, mudah-mudahan Sopeng ke depan bisa di-back lagi. Dari Bukit Baruga, Rumah Kediaman Haji Yusrianto pemilik Anto Jaya Grup Samarinda Seberang, acara silaturahmi dan malam ramah tamah warga Sopeng di Samarinda bersama bakal calon bupati dan wakil bupati Sopeng. Tim Gia TV, Rusli mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!